Intro Oke teman-teman Kali ini kita kedatangan satu unit baru MPV Dari MPV Yang paling canggih nih di kelasnya Paling banyak apa namanya Apa ya Apa kira-kira Paling banyak fiturnya Oke kita langsung sambet aja langsung Barang baru dari kita Ini Wuling S Convero Convero S 15L Luxury Ini yang Manual ya 2017 ya Pajak bulan 11 Kalau pajaknya sekitar 3 jutaan Wuling ini Si Convero S ini keren banget ya Dia masih apa Pokoknya masih Seger banget Fender-fender Juga masih Presisi Mobil ini juga dilengkapi Sensor parking ya Depannya juga ada sensor parking Jadi dia udah Apa Auto semua lengkap kan Depan belakang gitu Asik sih mobil ini Udah Apa ya Semua apa Maksudnya fitur-fitur lengkap disana Disini Yang perlu kalian tau ya Fivernya Wuling Convero S ini Udahin elastis gini Jadi dia pake Fiver yang terbaru Teknologi terbaru Semua elastis Keren kan Bannya juga Ini masih 75%an ini bro 70% lah ya Masih bagus Bannya juga 2017 Dia pake ban Campiro ya Oke JT Dari JT Bajah tunggal Untuk Spionnya Itu udah ada Scene yang gitu Disini Dan disini juga Udah ada mirroring Tapi cuma satu Sayangnya Dia gak Apa Retrack Oke Untuk Ini Udah ada Apa Case chrome nya Dan ini Handlenya juga Chrome Ini udah ada Apa Loftracknya Ini asli ya Asli Pabrikan Bukan Apa Modifkan sendiri Jadi dia udah lengkap banget Kita jalan ke belakang Ini Ada aksen Kayak gininya Di Apa Lampu belakangnya Ini juga ada Sensor parking 4 pitch Pulling Convero S 15L DVVT I DVVT Sorry Penampakan Belakangnya Kayak gini Masih mulus Kalau Wooling Disini Boangnya Kayak seksi Gitu ya Mobilnya Ini Kalau penampakannya Ada juga List ini Bawahnya Sini Lampunya Masih Seger Ya kan Belum Ada Kayak Jamur Jamurnya Gitu Juga dilengkapi Dengan Weeper Jadi Kalian Gak usah khawatir Kalau pas hujan Dia bisa Udah ada Yang kontrol Disini Di belakang Ini juga lampunya Nyala Belakang Disini Udah ada topi Walaupun dikit Tapi mayan lah ya Topinya Jadi belakang ini Ternyata Ada ya Satu ketik Kelewatan tadi Nih Kamera Dan kameranya tuh Bersih banget Dari depan Kayak tv gitu Kayak kita nonton tv Bersih banget Serius Kita Coba buka bagasi ya Dari kunci ya Nih Uh Kebuka Gila Us Bagasinya Segini bro Walaupun gak keliatan Gede-gede amat Tapi ini kalau buat Naruh satu koper Yang kecil mungkin Ya dua tiga Dapat lah Cukup lah ya Dan ini bisa Ditarik juga sih Ternyata Bagasinya Jadi luas banget kan Setelah saya Tarik-tarik yang tadi tuh Nih Dia Naruh Kulkas aja Cukup nih Bahkan mungkin Gorila ya Gorila anakan mungkin ya Cukup ini Apa gajah Ya pokoknya itulah Main lah Polumnya Ini penampakan dari Apa dapur pacunya Oke Terus kalau dilihat Dia ternyata full ya Dari emang nguling Tapi dia full banget Jadi rapi banget ini Penempatannya juga Ini dia langsung Pakai buling Oke dari buling Ini untuk Apa Filternya Ini untuk apa Paling sini Itu oran Biasa Kayak Mobil-mobil lainnya Ini juga masih bersih banget Ada karat sama sekali Ini mobil Seriusly Bersih banget Dan rapi Kabel-kabel juga Rapi banget Ini Tatanannya Itu Walling sendiri Jadi pakai mesinnya Vitex Yang DVVT 1,5 Main lah Kelas MPV Untuk Nut-nutnya Malam-malamnya Masih presisi Presisi banget Belum pernah Tabrak Itu Dia bukan bekas tabrak Dan bukan bekas banjir Selanjutnya Kita berada di Apa Bagian Pintu depannya Ini Apa Aksinya Gini Jadi Kayak Semacam Kayu Gitu Sudah Keren banget Ini Untuk Apa Pian kanan Tiku untuk kiri Nitralnya Dan Ininya Handle yang Buat Bukanya Juga udah Krum Gitu Dia dapat Krum Untuk Bagian ini Bawahnya Ini juga Kayak Apa Cup Holdernya Disini Ini juga Dapat Kayak gini Jadi miring Gitu Ini juga Ada Cukup Apa Namanya Luas Juga Bagian Dalamnya Gini Ini Untuk Buka BBM Disini Ini Untuk Pengaturan Lampu Naik Turunnya Ini Untuk Parkir Depannya Nah Gini Ini juga Dapat Sen Sen Krum Gini Untuk Blowernya AC Oke Bagian Bagian Ini Ini Juga Apa Kemudinya Setirnya Kita Juga Ada Lampangnya Wooling Gini Ini Juga Apa Chrome 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 Terus Ini Console Volume Juga Disini Ini Ada Airbag Juga Jadi Lampangnya Air Kemudinya Dan Untuk Kemudinya Pulling Ini Sangat Apa Ya Enak Banget Dia Jadi Enteng Enteng Mobilnya Emang Kayak Gede Gitu Tapi Enteng Oke Kita Kita Sudah Masuk Ke Bagian Interior Nya Mobil Ini Sama Kayak Mobil Lain Nah Disini Ada Ininya Apa Untuk Lampu Nah Terus Sebelah Sini Juga Ada Kaca Oke Kalau Masalah Oh Iya Odometernya Dia Odometernya Udah Bagus Banget Bro Sis Teman Teman Jadi Apa Ya Lux Penampakannya Itu Wah Gila Ini Elegan Banget Dan Kayak Canggih Banget Dan Kayak Mobil Yang Mahal Gitu Padahal Harganya Terjangkau Habis Ini Juga Ada Apa Untuk Ngecek Bar Gigan Jadi Ukuran Angin Gitu Jadi Dia Kayak Ini Bisa Dilihat Langsung Nah Ini Empat 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 Ya Kayak 21 21 Yang Sini 22 Jadi Kelihatan Disitu Jadi Kalau Ada Yang Bocor Gitu Kita Langsung Tau Yang Bocor Itu Ban Yang Sebelah Mana Gitu Loh Dia Kilometernya 22 Ini Ada Jam Juga Disini Mewah Asik Banget Kan Kayak Mobil Mobil Mewah Jaman Sekarang Ada Jamnya Jamnya Yang Jarum Gitu Oke Ini Handle 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 Ini Hand Ram Juga Aksen Chrome Handle Ini Juga Apa Untuk Kursnel Juga Chrome Ini Ada USB Slot USB Ini Sebelahnya Ada Slot HDMI Gila Ada HDMI Juga Jadi TV Nya Juga Bisa Langsung Connect Laptop Kalian Ini Biasa Arus AC AC Ini Luas Banget Bagian Ininya Ada Dua Cupholder Ini Juga Ada Storage Disini Ini Disini Kenapa Enak Ya Ini Handres Gede Juga Bisa Buat Naruh Berkapas Kecil Kecilan Oke Dan Untuk Disini Storage Buku Buku Surat 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 Aliklas Aduh Surat Perengkapan Aduh Gimana Oke Untuk Joknya Sendiri Pulling Converor Itu Semiliter Jadi Ada Semi-Semi Kulitnya Gitu Ini Bagus Ada Bolong-bolong Dia Untuk Udara Bagus Banget Gila Mobilnya Terjangkau Tapi Fiturnya Ngeri Canggih Oke Kita Lihat Bagian Apa Ya Head Unit Ya Kan Head Unit Ini Canggih Banget Ini Udah Ada Tanggalnya Gini Nyalain Coba Langsung Bisa Bisa Dikecilin Lewat Sini Ini Wih Canggih Bro Bro Radio Tadi Coba Ini Kita Home Jadi Dia Muncul Ada Bluetooth Wah Asik Banget Kalau Ada Bluetooth Bluetooth Coy Gila Bluetooth Ada Setting Radio Koneksi USB SD Dia Juga Dilengkapi Dengan SD Juga Gila Ini Kayak Android Ya Kalau IOSnya Kayak Android Asik Asik Wah Menu Nya Juga Bisa Dikecet Di Sini Oke Untuk AC Nya Kayak Gini Biasa Untuk Push AC Ini Untuk Dari Luar Atau Dalam Laga Ini Untuk Apa Harusnya Mau Anah Bawah Atau Cuma Atus Doang Nah Ini Untuk Dashboard Depannya Ini Pelapisnya Ini Kayak Ya Kayak Karbon Gitu Tapi Bukan Karbon Tapi Ini Bahan Bahannya Bagus Asli Bagus Coy Ini Juga Teksturnya Juga Bagus Ada Airbags Nya Juga Disini Bersih Bagus Ini Mobil Serius Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Tapi Dengan Fitur Canggih Dan Lengkap Banget Istimewa Wah Di Masih Nego Masih Masuk Ke Bagian Belakang Ya Mobil Ini Ya Luas Banget Untuk Keluarga Gila Luas Banget Ini Luas Banget Bisa Kita Atur Juga Nah Kan We Ini Ada Storage Ada Storage Juga Disini Ada Colokan USB Disini Walaupun Tidak ada Storage Tidak Apa Tapi Yang Jelas Ada Colokan USB Ini Juga AC Belakangnya Gede Banget Nih 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 Aturnya Ini Bisa Diatur Tiga Dan Ada Sensor Lampunya Gitu Bisa Dikencengin Bisa Diturunin Masih Ada Oke Nyalah Colitnya Bersih Banget Serius Joknya Masih Bersih Banget Belakang Juga Ini Bisa Dinaik Turun Ini Juga Bisa Diatur Masih Ada Dua Handle Ini Dan Ini Depan Juga Ada Handlenya Ternyata Depan Untuk Sebelah Asli Di belakang Juga Masih Ya Main Luas Nih Tiga Orang Bisa Nih Gede Soalnya Oke Teman Teman Untuk Kalian Yang Berminat Boleh Langsung Datang Ke Gogo Mobil Rindu Jalan Kali Orang Kilometer 8,5 Yogyakarta Nanti Bisa Langsung Bikin Saya Juga Di Kontak Persenya Di Bawah Video Ini Untuk Keterangannya Wuling Ini Murah Satu Dua Harganya Sangat Terjangkau 99 Cita Under 100 Cita Dadah Sampai Sampai Sampai